Halo Nookris123 lagi disini dan ya hari aku bakal bahas dua deck yaitu Sylveon EX deck dan Serol Edge EX deck nah pembahasan meliputi apa aja yang pertama aku bahas secara rinci kartunya yaitu Serol Edge EX dan Sylveon EX habis itu kubahas decknya tentunya bukan deck yang ini ya ada deck polosannya yang dikasih dari produknya langsung karena nggak optimal mainnya ya kan kalian harus melakukan upgrade terus dari cara main dasarnya juga habis itu terakhir performanya di meta gimana dan nanti kutambahin bonus gimana cara kamu mendapatkan kartu ini di Indonesia karena jujur aja ini membuatku kaget Sylveon EX dan Serol Edge EX itu adalah dua kartu yang udah bisa udah dimainkan di Indonesia jadi jarang-jarang kan kalian di Indonesia tuh kartunya rilis duluan daripada versi internasionalnya atau bahasa Inggrisnya jadi kita langsung mulai aja review dan guide dari dek Serol Edge dan Sylveon EX pembahasan pertama kita bakal bahas deck defaultnya dulu atau deck yang udah bisa kamu buat main semenjak kamu beli ya Jadi kalau di Jepang itu udah dikasih deck jadinya tuh yang pertama kita bahas dulu deck Sylveon EX nah di Sylveon EX ini ini selain Sylveon EX dan ifnya masih ada tiga kartu lain yang menurutku menarik ya yang pertama tuh ada Azumaril tiapu serangan double-edged 230 itu adalah damage yang udah bisa langsung ngomongin ko Pokemon EX basic yang ada di meta sekarang kebanyakan 230 nyawanya tapi tetap ada kekurangannya habis kamu nyerang Pokemon ini memberi 50 damage ke dirinya sendiri alias kena 50 damage ke badannya sendiri dan dia punya ability yang membuat double-edged ini jadi gampang banget dipakainya double-edged yang digunakan Pokemon ini akan hanya bernilai satu energi sakit tok kalau kamu punya Pokemon Terra di arena mo ya ability twinkling soap ini jadi masukin aja Pokemon Terra double-edged mu bisa nyerang 230 damage hanya dengan satu energi sakit nah paling gampang pakai Pokemon teranya apa itu terapagus itu karena terapagus itu pertama dia tumpukan basic jadi dicari sama di setupnya gampang tinggal dimasukin aja ke arena nggak perlu evolusi terus juga si terapagusnya bisa curi-curi attack ya karena jadi kan serangan ini fight bedanya tuh energi colorless jadi bisa aja diisi sama energi sakit buat nyerang gitu dan kalau aku enggak kurekomendasikan ngemain Azumaril sama Sylveon karena sylveon EX ini kan serangannya tuh yang memberi dia keuntungan dalam segi defense bakal kubahas nanti jadi otomatis sylvan harus terus-menerus nyerang di tiap turn jadi nanti tambah bingung lu ini yang nyerang itu sylveon atau Azumaril gitu jadi enggak kurekomendasikan untuk dimainkan di satu deck yang sama nah habis itu yang kedua ada aspect precious carrier nah ini kartu aspect yang bagus ya setelah sekian lama aku enggak melihat adanya aspect yang bagus nah karena item ini bisa langsung ngambil sebanyak apapun basic Pokemon yang kau mau untuk langsung dibawa masuk ke Ben jadi jika instan setup gitu tinggal pakai precious carrier kamu bisa ambil semua bukan basic masukin setap langsung selesai kalau misalnya kamu bisa pakai temennya di turn satu gitu dan ini mungkin kurang cocok sama sylveon kan ya nanti kubahas nanti di deck finalnya tapi precious carrier ini bakal cocok sama deck-deck yang perlu setup yang agak rumit contohnya apa ya Pokemon stage 2 deck yang Pokemon stage 2 contohnya Charizard Dragapult atau stage 2 lainnya kami saya cari Zard itu kan di turn satunya kamu dituntut untuk minimal tuh punya dua Charmander satu Peugeot satu Rotom sama kalau bisa sebisa mungkin ada satu do school nah dari awal tuh udah harus gitu jadi precious carrier ini enak kalau misalnya di deck saya cari Zard menurutku ya terus lanjut ini ada tera op nah tera op ini juga bagus ini adalah kartu item yang bisa nyari satu Pokemon Terra untuk langsung dimasukkan dari deck ke hand jadi enak nah kenapa tera op ini bagus kalau dibanding dengan item yang serupa yaitu Ultra Ball karena Ultra Ball itu kalau pakai harus ngebuang dua kartu dari hand jadi otomatis kamu ngebuang sumber daya kartumu kan kalau tera op ini enak tinggal pakai langsung cari gitu langsung masukin atau evolusi gitu mungkin ada beberapa deck yang tetap suka pakai Ultra Ball terutama deck-deck yang suka ngebuang kartu tapi kalau misalnya kayak di deck-deck kayak Charizard yang nggak suka ngebuang kartu biar nanti bisa dipakai ya pasti tera op ini kepakai kayak misalnya di deck Charizard contohnya dan itu aja tiga kartu yang menarik kita langsung ke if sama sylveon nya nah if ini bagus ya menurutku if ini bukan sekedar hanya basic untuk dievolusikan ke sylveon karena if ini punya evolusi boosted evolution ini mungkin salah tulis ya bisa evo evolution ini harusnya boosted evolution dimana ketika Pokemon jadi aktif kamu langsung bisa mengevolusikannya di turn pertama atau di turn dimana dia tuh dibawa masuk ke arena jadi eh sylveon ataupun deck-deck evolusinya if nanti ya selanjutnya kalau misalnya Pokemon ngebuat lebih banyak kartu evolution lainnya itu nggak kerasa kayak pokok deck Pokemon evolution atau deck-state 1 kayak deck basic karena tinggal pakai if terus tinggal kalau jadi aktif baru pakai buildnya langsung jadi evolusinya dia dan sylveon itu yang aku suka nah kemungkinan sih dengan meluncurnya if ini atau liris rilisnya if ini Pokemon tuh bakal ngebuat lebih banyak evolution lainnya ya bukan cuma sylveon ix to aku yakin gitu nah terus kita masuk ke menu utama kita ini sylveon ix nah sylveon ix ini menurutku serangan utamanya tuh ada dari serangan pertamanya bukan setang serangan kedua atau serangan Stellar nya serangan jika Magical Charm nya nih oke dari dari segi defense menurutku karena damage emang agak kurang ya 3 energi 160 itu jujur aja kurang tapi setelah kamu nyerang ketika next turnnya musuhmu Pokemon ini akan menerima 100 kerusakan lebih sedikit gitu jadi dikurangi 100 damage yang musuh kasih selama dia nyerang pakai Magical Charm di turn sebelumnya jadi kalau misalnya Pokemon ini nyerang duluan berarti next turn musuh itu kalau mau nyerang sylveon ix dalam sekali ko ya atau sekali wanit ko gitu butuh damage sebesar 370 itu sulit banget ya 270 tambah 100 gitu dan apakah serangan keduanya itu berguna mungkin iya tapi kemungkinan besar enggak karena angelite ini jujur aja enggak terlalu berguna maka bisa ngembalin dua Pokemon di bench musuh itu kamu kembalin dari bench ke decknya langsung gitu jadi kayak kamu buang gitu tapi enggak kamu ko nah kalau kamu lakukan serangan ini next turnnya tuh kamu nggak bisa pakai serangan angelite lagi nah itu menurutku agak kurang dan agak enggak nyambung justru aja sama kitnya sylveon ix karena kan Magical Charm itu untuk dapat pengurangan damage eh sylveon ix ini kalau mau dapat pengurangan damage itu perlu nyerang sama Magical Charm terus-menerus jadi kalau kalau misalnya kamu di tengah-tengah kau pakai angelite Nah itu gimana itu habis itu kan Pokemon mu HP tinggal 270 tanpa ada pengurang damage menurutku agak kurang nyambung ya jadi pakai Magical Charm aja nah itu untuk sylveon ix decknya untuk seru seru let's ix decknya lebih sedikit karena selain dari seru let'snya yang lain tuh Pokemonnya jelek nggak usah dilihat ya Pokemonnya jelek semua kecuali ini aspectnya ini aspectnya nih yang menurutku lebih bagus daripada si precious carrier itu karena dia tuh lebih bisa digunakan di banyak deck yang kalau kamu pakai aspect ini itu performanya jauh meningkat karena perfect mixture ini langsung bisa nyari lima kartu dari deck kita ya spesifik lima kartu apapun enggak terbatas ke Pokemon atau kartu trainer doang kamu ambil 5-5 habis itu kamu langsung buang dia di trash nah kalau kamu bilang udah ngapain dicari buat dibuang itu ngapain nah ada beberapa deck khusus yang justru bagus banget kalau kartunya tuh dibantu dibuang nah contohnya apa ini si burung ini deck burung ini United Wings kan makin banyak Pokemon dengan serangan United Wings damage United Wingsnya makin sakit jadi kamu pakai perfect mixer udah ketambah banyak tuh dimaksinya bisa sampai 100 karena kamu bisa sampai buang lima kan atau ini deck yang ku janjiin kalian mau ku review kalau perfect mixer ini keluar yaitu si Kingdra Kingdra tuh kan dia tuh kan eh kepake serangan pertama dulu baru serangan keduanya urutan nyerangnya kan serangan pertama habis serangan dua serangan pertama adalah nge-summon tiga Pokemon air jadi enggak harus bukan basic boleh Pokemon air revolusi itu itu dari trash ke deck gitu jadi itu membantu banget eh bukan ke deck ya trash ke hand nah jadi dengan perfect mixer itu kamu lebih gampang untuk langsung ngebuang semua Pokemon yang kamu balikin nanti kamu ke kamu summon ke hand-nya dia dan hand-nya deck Kingdra gitu jadi pakai aja perfect mixer mixer buang kayak back sekaliburnya atau apa gitu Kingdra kecilnya dan lain-lain kalau nanti next tinggal masukin itu jauh lebih gampang sama perfect mixer dan yang ketiga itu sangat sinergis juga sama si serial edge ini nah aku jelasin dulu si serial edge ini bisa ngapain kita bakal pakai serangan utamanya tuh ada di serangan pertamanya abisal flame 30 base damage ditambah 20 lagi untuk tiap energi card atau kartu energi yang ada di disk file jadi ya tinggal buang energi aja kerjanya buang 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 dan buang itu misalnya kalau kamu udah bisa ngebuang 15 energi beti 15 kali 20 300 ditambah 30 330 nah damage 330 itu sudah bisa langsung buat ngeo apapun Pokemon yang ada di format sekarang tentunya tanpa penambahan HP ya misalnya dari tool atau supporter atau lain sebagainya gitu dan si perfect mixer mixer ini saat sinergis karena sekali kamu udah perfect mixer kamu artinya langsung bisa ngebuang lima energi apikan nah berarti otomatis di misalnya udah nambah 100 udah bagus itu udah sepertiganya akan dari 15 kartu energi dan kalau kamu tanya apakah serangan Stellar nya si amethyst rich ini worth itu dipakai menurutku enggak juga karena lagi-lagi tiga energi berbeda di media juga 280 mendingan ya cepet-cepetan aja naruh energi nanti kan lebih tinggi dari 280-an dan habis itu habis pakai amethyst rich kamu harus ngebuang semua energi dari Pokemon ini lagi jadi nggak worth it banget ya mendingan dari awal sampai akhir full pakai abyssal flamenya aja pembahasan berikutnya aku bakal bahas deck optimalnya dari sylveon sama dari serulat serulat CX nah kita mulai dulu dari sylveon untuk sylveon tuh ada dua deck yang menurutku paling populer ya paling banyak dipakai itu di kompetisi-kompetisi kayak gym challenge habis itu trainer challenge di Jepang itu eh ada dua yang paling banyak digunakan yaitu sylveon losbok sama sylveon sama blisi nih nah ku jelasin dulu yang sylveon losbok nah bagi kalian yang enggak tahu losbok itu kuncinya kita tuh agar kita bisa pakai item ini mirat segit ini dimana kamu hanya bisa pakai item ini ketika ada tujuh atau lebih kartu yang ada di losun jadi sebelum tujuh enggak bisa pakai item ini nah efeknya bakal langsung bisa nempelin ke satu Pokemon eh ke Pokemon dua energi basic yang berbeda ya jadi kalau kamu bisa pakai mirat segit otomatis kamu langsung bisa mengakselasikan dua energi ke sylveon terus nanti satu energi tinggal tampilan manual jadi kamu bisa nyerang sama magical charm 160 dalam satu turn ketika kamu punya mirat segit ini nah gimana cara naruh tujuh kartu di losun itu itu ada sebenarnya ada lebih dari satu cara tapi cara utamanya itu ada di dua kartu yang pertama dari comfy yang kedua dari supporternya si chorus experiment nah si comfy ini bisa pakai ability-nya untuk naruh satu kartu di losun sekali ya satu comfy tuh sekali di tiap turn nah eh umumnya kamu bakal pakai dua sampai tiga comfy di arena tinggal nanti kamu switch-switch saja posisinya sama switch atau switch card ini habis itu dibantu lagi sama chorus experiment gimana dengan chorus experiment ini kamu langsung bisa naruh dua kartu di losun terus tiga kartu lainnya tuh kamu ambil untuk dibawa masuk ke hand gitu dari totalnya ambil lima kartu dari dead dua dibuang closeun tiga diambil ke hand gitu jadi cepet banget lah kamu bisa pakai mirat segit ini kamu mungkin turn dua itu apalagi kalau turn satunya kamu maju kedua nah itu kamu lebih cepat lagi pakai mirat segitnya kebanyakan di turn kedua itu udah bisa pakai mirat segit ya kalau setupnya itu bener nah terus aliran yang kedua ini sylveon putih kusebutnya karena dimain sama blisi yang juga Pokemon normal ya kan si sylveonnya ini awalnya juga if yang Pokemon normal itu jadi kesebutnya eh eh sylveon putih nah kalau ini cara mainnya gimana untuk nge power up energi ke sylveonmu kamu tuh bergantung sama dua hal utama ini yaitu si blisinya sama si glass trumpet nah glass trumpet ini kan eh dia tuh bisa nempelin energi dari disk up file ya maksimum dua energi masing-masing satu ke bench coreless Pokemon nah jadi satu-satu itu energi ditempelin ke blisimu ini nah kamu tempelin dulu ke blisi blisi jadi minimal punya dua blisi ya biar optimal jadi satu blisi satu energi satu blisinya lagi satu energi terus nanti blisimu itu bakal pakai ability-nya yaitu happy switch untuk minden energinya dari blisinya sendiri ke sylveonnya nah gitu jadi udah ada dua energi sisa satunya tinggal ditempel manual kan bisa nempel energi satu kali di chapter jadi sama aja magical camu bisa nyerang dengan 160 damage secara optimal gitu dan kalau kamu tanya bagusan mana deck sylveon yang sama blisi atau sama losbok menurutku ngasih jauh lebih bagus losbok karena dari setup dia itu lebih gampang kamu tinggal ngemainin supportnya tepuk kemon basic ya si kompi terus tinggal pakai supporter sedangkan di sini kamu perlu untuk nge-setup blisi habis itu jangan lupa kamu juga perlu puken pencari kartu jadi kamu juga perlu set-up di barel kalau di losbok itu kan enggak perlu karena konfini satunya dibuang close-un tapi satunya tuh ditambil ke hand masuk ke deck selanjutnya yaitu deck paling optimalnya seru edge di sini kombo utamanya tuh ada menurut di tiga kartu ini yaitu sinerginya dia sama his wakabili Profesor set sama Carmen itu adalah kartu utamanya tidak kini menurutku karena eh seru edge itu kan perlu untuk ngebuang energi secepat mungkin ya supaya demikinya tuh bisa nambah cepet demik serang pertamanya kamu demik serangan pertamanya secepat mungkin sebesar mungkin gitu nah aku bawa bukan aku ya edek-edek yang populer itu selalu bawa sekolah Bili yang pertama karena dia punya ability yang hanya bisa pakai term pertama di mana dia langsung buang semua kerudiannya lalu ngambil nama kartu baru Nah biasanya dari awal tuh kamu udah dapat beberapa energi karena kamu lihat ini kita main sampai 19 energi atau bahkan bisa lebih gitu jadi pasti ada energi yang nyangkut kemungkinan besar sekaligus itu nipis indekmu supaya nanti kartu-kartu yang kuasa itu itu lebih sering energi yang selanjutnya bakal diteruskan oleh Profesor research sama Karmin untuk dibuang terus karena si Profesor research sama Karmin itu sama-sama ngebuang semua kartu dian lagi lalu kalau Profesor research ngambil tujuh kartu baru kalau Karmen lima jadi si seru edge ini demiknya bakal tambah besar secara lebih cepat gitu dan untuk aspectnya si seru edge ini menurutku aspect yang paling dominan itu ada dua yaitu legasi energi dan perfect mixture perfect mister sudah aku jelasin kenapa tadi karena kan membantu mempercepat buang energi kan tinggal cari lima energi untuk dibuang yang sama perfect mixture ini untuk legasi energi ini lebih ke arah teknikal karena jadi kini cara menangnya itu benar-benar cuman satu seru edge mengebuk diaktif terus ngabisin prasatnya lawan udah gitu doang dia enggak punya cara lain untuk menang ya selain ngehit sama seru edge jadi bisa kamu udah ketinggalan di awal ya otomatis kamu bakal kalah di akhir gitu jadi kamu pakai legasi energi ditempel ke seru edge mu supaya dia kalau mati itu ngambil satu praskat doang alih-alih dua jadi musuh harus ngekao Pokemon lagi ya enggak cukup engkau tiga seru edge itu atau Pokemon yak soalnya terus selesai gamenya gitu jadi itu kalau kamu tanya bagusan mana menurutku masih lebih bagus legasi energi karena edek ini udah sering banget buang kartu ya dari sekolah Billy Profesor sama Karmen jadi nggak perlu menurutku kamu perfect mixer tapi kalau kamu main agresif silahkan aja buat perfect mixer biar lebih agresif lagi nah untuk sylveon itu pilihan aspeknya sama mau di confie mau di deck sylveon losbok atau sylveon putih ya menurutku ada empat ini menurutku kamu bisa pakai rescue kayak pakai precious carrier ini buat tadi seperti yang jelasin perfect setup bisa langsung ngebawa semua Pokemon basic dari deck ke bench kita habis itu kalau mau main map mau main makin defense lagi bisa pakai hero skip ini nah itu HPnya sylveonmu itu ketambah 100 jadi masih ditambah sama pengurangan demagenya 100-100 tambah 270 base damage ya berarti butuh 470 dbcd bisa tebel banget terus masih ada juga sih Sparking kristal nah Sparking kristal ini bisa mengurangi satu energi dari harga serangannya Pokemon Terra kita jadi lagi kau si sylveonnya pakai magical charm dia cuman butuh dua energi Nah itu juga ini yang terakhir legasi energi ini penjelasannya sama kayak si seru edge itu untuk mengurangi satu price cut ya ketika Pokemon kita di ko dan Pokemon di ko tuh ketempel oleh legasi energi begitu pembahasan selanjutnya kita bakal bahas performa dari kedua deck ini di meta ya atau memprediksikan lah istilahnya karena kan sylveon X sama seru edge yakini masih belum rilis resmi atau rilis di globalnya nah tapi untuk seru edge itu aku bisa lebih dalam lagi Kenapa karena aku udah pernah sparing lawan temenku yang pakai deksero edge ini aku juga main Pokemon di dunia nyata btw kalau kamu enggak tahu gitu jadi menurutku kalau seru edge ini aku masih bisa lebih dalam lagi pembahasannya kalau misalnya si sylveon ini aku cuman prediksi dari data-data aja dan kita langsung aja ke sylveon X nya nah sylveon X sylveon X ini gimana ya aku menurutku yang ditangkan pribadi ya bisa beda untuk sekarang enggak worth it untuk memainin sylveon X karena ada Pokemon yang bisa melakukan hal yang sama persis sama dia tapi dia lebih kuat dan Pokemon itu adalah Gudra Vistar nah kamu bisa lihat disini bedanya tuh bisa dibilang hampir nggak ada HP sama ada 270 evolusi cuman sekali habis itu punya serangan yang juga mengurangi serangan musuh atau mengurangi damage serangan musuh di turn musuh berikutnya jadi ini sama gitu jadi sylveon X ini bakal jadi penerusnya Gudra Vistar yang bakal kena itu ya expired gila expired atau kena anak rotasi di April tahun depan gitu jadi udah nggak bisa pakai di format stand lagi nah untuk sekarang mereka war titan main Gudra kenapa karena Gudra itu punya dua hal yang enggak dipunyai sama sylveon X pertama gudra itu menang dari segi tipe karena gudra itu tipe naga sylveon itu tipe psychic nah tipe naga itu enggak punya weakness jadi enggak bisa di counter oleh dek tertentu kalau sylveon X punya dia lemah sama dek besi atau tipe besi dan selain tipe Gudra tuh unggul karena dia punya ability yang bisa langsung nyambuhin dirinya sendiri dari luka yang seberat apapun langsung jadi full HP lagi jadi instant healing gitu jadi itu bakal bagus sedangkan sifat tuh cuman yang punya pengurang damage tanpa punya kekuatan untuk nge-heal gitu jadi menurutku untuk sekarang Gudra aja ya jadi ya perbandingan itu kalau kau main Genshin itu eh gini lah Arle Kino sama hutau nah hutau tuh kan masih bagus hutau tapi kalau sama Arle Kino ya jujur aja bagusan Arle Kino ya di build yang kamu ngeluarin uang yang sama gitu mak jadi ya sama kayak sylveon sama Gudra nih bagusan Gudra dari sylveon untuk sekarang ya dan untuk seles nah seles ini udah pasti bagus karena kudah lihat ya dan aku udah yakin ini masuk meta kalau si sylveon masih belum tentu kalau seles ini udah pasti masuk metamu karena dia udah beberapa kali menang di city league-nya Jepang jadi misalnya ada 15 kompetisi atau 20 kompetisi ada satu dek seril hx yang juara satu jadi udah bisa lah jatuh udah masuk metamu waktu untuk rilis global dan eh gimana kalau apakah kau kau kalau kamu tanya apakah deck ini akan mengubah posisi tiga meter teratas itu menurutku enggak tiga meter teratas itu sekarang ada Raging Bolt eh habis itu ada cari set sama ada dragapult nah kalau lawan Raging Bolt menurutku ya masih jauh menang dengan Raging Bolt karena Raging Bolt nya langsung bisa narik si skokabilia otomatis dia ngambil dua price card habis itu eh habis itu tinggal nyerang-nyerang lagi jadi secara setup itu Raging Bolt Ogre Pond udah lebih gampang terus juga si seru X perlu kamu ingat ini perlu waktu loh ya untuk nge-build up abysel flamenya biar sakit sementara si Raging Bolt itu gampang untuk naikin damage tinggal nempel dia energi aja jadi menurutku dia masih kalah sama deck Raging Bolt nah terus kalau ngelawan deck cari zat nah ini ini aku coba aku ngelawan dek ini aku kan pemainnya cari zat iax dek cari zat iax dek paling yang bisa kumainin itu cari zat iax jadi aku ngelawan temenku yang pakai seru X itu aku gampang banget menang lawan seru X ini kenapa karena tinggal memang di awal kita bakal kalah dulu ya lebih biasa lah st2 tuh pasti kalah dia oleh nah tapi comebacknya tuh jujur-jur gampang banget tinggal kudas klop atau dasner habis tuh kan cari zat itu udah besarkan demiknya makin lama makin lagi makin besar habis itu pertama aku tuh ngincer sekolah kabinnya dia habis itu kulanjutin ngincer seru X nah kalau misalnya seru X ini ke celetnya yang kamu pakai ini pakai legasi energi itu cara matinya gampang tinggal kudas noir Nah itu aku tetap bisa ambil dua price card atau bahkan bisa pakai dashboard kalau dbc-nya si cari zat kuda 240 ya Nah terus habis itu jangan lupa sih cari zat itu masih ada berakhir gitu jadi masih kalah dia sama dek cari set dan hal yang sama sama dragaput dragaput bisa nge-spread kan jadi delete game bisa ada dua seru X yang langsung mati secara bersamaan ya kalau kamu jago banget atau minimal ya jago lho main pakai si dragaput tuh jadi David ini jack-jack yang bagus aku yakin bakal masuk meta tapi menurutku belum bisa untuk menggoyahkan posisi tiga meta teratas gitu itu menurutku masuk di pembahasan terakhir aku bakal memberitahu kamu gimana cara dapetin atau punya deck atau kartu sylvieon X dan serial X X di Indonesia karena sebelum bilang di awal dua kartu ini udah bisa kamu mainin duluan di Indonesia kan jarang-jarang kan di indo rilis duluan daripada versi globalnya Nah untuk dua kartu ini kamu nggak bisa dapet dari beli set bimbingan rahasi ya ini kan set terbarunya jadi kamu mungkin nggak mikir buat yang nggak tahu Oh ini kartu ini bisa dapet dari set bimbingan rahasi itu nggak bisa kamu mau ngebuka satu rumah yang isinya set bimbingan rahasi juga nggak akan dapet dua kartu itu karena kartu ini untuk sekarang kenapa aku bilang sekarang karena Pokemon tuh sangat identik dengan kata reprint jadi mungkin aja di set Indonesia berikutnya ada cara lain untuk ngedapetin kartu sylvieon X atau seru X lain dari cara yang kubilang sekarang ya di masa depan tuh ya tapi untuk sekarang tuh cuman bisa satu dari kamu nukerin poin dari kompetisi deck taktik nah ini promo tukar poin deck taktik mainkan deck taktik menangkan hadiahnya nah jadi hadiahnya itu apa ya sylvieon sama seru X ini jadi kalau kamu dapetin dua kartu ini kamu harus ngikuti kayak kompetisi gitu nah ini ini kartunya kartu milestone lah ya jadi kamu tinggal beli satu deck taktik kurekomendasi belinya di tokonya langsung ya jangan suka beli tokpet itu karena biasanya di tokpet itu ngasih dia tuh ngasih produknya atau deck taktiknya ini tapi nggak ngasih itu kayak lembarannya ini nah ini kamu lembaran ini butuh buat ngumpulin poin buat nanti ditukar sama kartunya jadi kamu beli di toko resminya aja toko fisiknya kecuali si tok si tokpet itu berani kasih garansi kayak ini juga dikasih kartunya ya kamu beli aja lah tokpet itu nggak apa ini kamu tinggal beli satu deck taktik mau terserah ini mau apa dan 6 ini terserah kamu rekomendasiku apa beli cari zat atau miradon atau Gardevoir itu tiga tuh lainnya kurang bagus nah eh terus kamu ikut kompetisinya ya jadi kamu ikut tiap satu kompetisi yang kamu ikuti milestone ini bakal nambah satu sedangkan di awal itu kamu tuh udah dapet tiga poin dengan hanya beli gitu jadi udah 123 nih kelewat terus nanti nambah satu 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 terus untuk tiap kompetisi yang kamu ikuti gitu dan kompetisi pun kamu enggak harus menang ya pokoknya ikut dan jangan ngundurin diri di tengah aja pokoknya ikut sampai akhir sampai kamu kalah atau kamu jadi pemenangnya tukang dapet satu satu nah misalnya kamu udah sampai empat alias udah beli deck taktik plus sekali ikut kompetisi kamu udah bisa dapet ini si Sylveon ini bentar kusum dulu nah ini si Sylveon ini terus kalau sudah sampai tujuh poin bisa dapet dapet Serol Edge tentu aja ini sama basicnya sama if sama karkadetnya terus ketika sudah 10 kan bisa pilih lagi salah satu mau dapet karkadet lagi itu Sylveon terus nanti 12 ini dapet kartu-kartu yang meta sekarang ini kartu-kartunya kalau kamu mau tahu ini kan kartu-kartu meta semua itu random dapetnya dari pack itu pack warna hitam terus terakhirnya dapet Iono atau bahasa Indonesia mistika nih mistika kita yang versi alternate artnya ya bukan yang defaultnya nah itu caranya untuk sekarang itu cuman itu tok dan kalau kamu mau tahu kapan deadline-nya event ini itu tanggal 31 Oktober 2024 ya jadi masih ada sebulan lagi kalau kamu tanya aku apakah kamu worth it diikuti eventnya itu tergantung kamu kalau kamu masih suka main sama deck taktik yang menurutku ini main deck taktik ya nggak boleh dicampur ya jadi nggak boleh kamu nyampur kartu-kartu lain ke deck taktik ndak ini ya ini deck taktik buka dari boxnya langsung mainin Nah itu kan kamu tahu kan deck jadi itu biasanya jelek gitu nggak optimal ya aku kurang suka buat main gitu mendingan aku langsung main di deck optimalnya aja jadi aku nggak ikut eventnya jadi kalau misalnya kamu nggak mau ikut eventnya ya kamu beli aja di Tokopedia gitu kamu tulis aja di seru X1 CVX itu pasti udah keluar pasti udah ada yang jual aku yakin karena di lelang FB udah berjibun itu yang jual dua kartu ini aku enggak tahu harganya karena aku enggak tertarik sama deck Sylveon sama seru X ini nah pembahasan itu aja terima kasih kan sudah menonton kalau misalnya masih ada yang kalian tanyakan terkait dua kartu ini apapun itu silahkan tanya aja di kolom komentar terima di kolom komentar terima kasih kalau sudah menonton